Intro Di tengah ramainya perbincangan publik mengenai kebocoran data pemilik akun Facebook, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kebocoran data yang paling besar. Lebih dari 1 juta pengguna akun Facebook Tanah Air bocor ke Cambridge Analytica. Staff ahli Menkom Info Bindang Hukum Henry Subiakto menyatakan pihaknya telah bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terkait kebocoran tersebut. Bahkan, jika kebocoran tersebut sudah membahayakan Indonesia, Kemkom Info mengancam akan melakukan pemblokiran terhadap Facebook. Hal tersebut disampaikan oleh Henry dalam diskusi polemik dengan tema maling data Facebook yang disenggarakan di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat. Itu yang justru menjadi kekuatan mereka. Nah, ini dipakai oleh banyak orang. Kalau kita tutup... Termasuk partai politik. Partai politiknya itu ikutnya di media sosial. Artinya banyak orang, Pak. Tidak hanya partai politik. Semua memiliki kepentingan di sana. Nah, di sini berarti apa? Bahwa memang kita harus serdas menyiasati kondisi seperti itu. Kalau kita seperti negara Cina, tutup saja lalu kita siapkan. Sebenarnya Indonesia punya kok Indofis, misalnya gitu. Punya sebangsa, punya kuikku. Dan itu juga lumayan. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata.